Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enab. Memirsa sebagai wujud kebudulian terhadap lingkungan, Polres Kediri Kota bersama Perhutani dan Masyarakat menggelar penghijauan di kawasan lereng Gunung Wilis di desa Jugo Kabupaten Kediri. Dalam program bertajuk Pekan Penghijauan tersebut, pihaknya menarjatkan sebanyak 5.000 pohon tertanam di delapan wilayah hukum mereka. Aksi penanaman pohon ini dilakukan Polres Kediri Kota beserta jajarannya, Perhutani dan Masyarakat di desa Jugo Kejamatan Mojo Kabupaten Kediri Sabtu pagi. Ada 500 pohon pinus dengan berbagai jenis ditanam di kawasan lereng Gunung Kelut ini. Pinus sendiri dipilih karena manfaatnya bagi masyarakat, mulai dari manfaat ekologi, ekonomi hingga sosial. Kapolres Kediri Kota AKBP Miko Indrayana mengatakan, kegiatan dalam pekan penghijauan ini merupakan bentuk sinergi Polres Kediri Kota dengan Perhutani sebagai wujud komitmen mereka pada masyarakat dan anak cucu untuk melestarikan lingkungan. Kegiatan ini akan dilakukan hingga tanggal 10 Januari mendatang dengan target yang terbagi 5.000 pohon tertanam di delapan wilayah hukum Polres Kediri Kota. Kita berkomitmen untuk melestarikan lingkungan kita. Salah satu caranya itu dengan kegiatan penghijauan ini. Yang kedua, ini merupakan pekan penghijauan yang dicanangkan oleh pihak Polres Kediri Kota yang dimulai kemarin, kemarin kita melakukan kegiatan penanaman pohon. Insya Allah puncaknya nanti tanggal 10 Januari akan dilakukan kegiatan penanaman pohon setiap hari kita melakukan kegiatan penghijauan di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Junis pohonnya apa lagi? Tentunya memberikan manfaat bagi kita, baik mungkin memiliki untuk menyempancah dengan oksigen, yang kedua tentunya dari segi ekonomi. Tadi sampaikan Pak ADM, ada tiga manfaat yang kita dapat manfaatkan. Yang pertama terkait dengan masalah ekologi, kemudian ekonomi, dan satu lagi sosial. Lebih lanjut, AKBP Miko menghimbau masyarakat agar dalam kegiatan ini tidak hanya menanam, tetapi juga merawat dan menjaga agar kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih telah menonton!